selamat menikmati buka-buka jendela dan buka-buka gorden sudah kegiatan apa umah? bunda-bunda semuanya nah ini jemur pakaian ya jadi pagi-pagi itu habis subuh alhamdulillah mulai sekarang rutin jogging ya hari-hari sama suami anak dan umah nah ini rumah umah yang mini jadi rumah itu gak melulu 24 jam bersih terus ya apalagi punya anak jadi dibersihkan gitu 1 jam dibersihkan lagi yang penting istiqomah untuk membersihkan jadi ada kata-kata bersih tidak berantakan terus jadi ada bersih terus nanti berantakan lagi bersih lagi tidak apa-apa yang penting mau dan niat untuk beberes jadi rumahnya itu juga kelihatan rapi bersih walaupun nanti akan kotor lagi sama anak-anak selamat menikmati nah ini merapikan baju anak ya biasa jadi kalau mau mandi itu bajunya suruh masukkan ke ember itu gak cepet-cepet ya mau ditaruh atau disebar dimana-mana adanya umahnya juga yang bersihkan nah ini beberes bagian dapur membereskan sisa sarapan tadi dimasukkan ke almari selamat menikmati bikin teh kalau di rumah muda-muda semuanya bikin teh itu pakai teh celup atau pakai teh ginian ya kalau bahasa jawanya itu cenceman kalau umah kurang suka ya sama teh celup itu jadi sukanya yang kayak gini jadi nanti direndam pakai air panas dulu sampai istilahnya tehnya itu sampai matang gitu ya jadi tehnya itu ada dicampur gitu ya campuran kalau seperti teh sari wangi gitu umah kurang suka ya karena wangi banget jadi kayak sirup selamat menikmati setelah buang buang sampah jadi ini beli sayur ya tadi pagi setelah antar anak jadi hari ini tidak masak jadi ada kaliannya ya umah ada satu hari tidak masak atau satu minggu dua kali tidak masak jadi beli lauk matang jadi itu tadi ada rambak terus ini itu tumpang satu plastiknya 5 ribu nah tumpang ini pedas ya kalau buat anak tidak mau nah ini untuk sayur yang kedua ada soto daging sapi harganya 7 ribu jadi bisa makan untuk sampai nanti sore sama beli lauk tempe dan sosis isi sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 jika punyanya ini disyukuri dan dirawat karena semua yang ada di dunia ini tetap titipan Allah yang harus kita jaga terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati